Intro Hebat, RI digadang jadi pusat biomasa dunia, bisa kantongi depisat remunan Masyarakat energi biomasa Indonesia atau MEBI mencatat potensi sumber daya pembangkit dari biomasa mencapai sebesar 32,6 gigawatt Saat ini yang masuk ke dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik atau RUPTL 2021-2030 Pembangkit listrik biomasa atau PLTBM baru mencapai 5,5 gigawatt Dimana bisa untuk dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai energi baru terbarukan Galangan pengusaha EBT dan kehutanan sangat yakin potensi daya biomasa tersebut akan berperan sangat penting dalam proses transisi energi di Indonesia Guna mempercepat tercapainya nol emisi karbon Bahkan Indonesia dipercaya akan menjadi pusat energi biomasa dunia Ketua Dewan Pengurus Masyarakat Energi Biomasa Indonesia Joko Winarno mencatat potensi PLTBM di Indonesia Terdapat dalam hutan tanaman energi yang tersebar di sejumlah tempat bisa berasal dari kelapa sawit, tebu, karet, kelapa, sekam, jagung, singkong, kayu, kotoran sapi Ada pun potensi bahan bakar biomasa itu tersebar di sejumlah wilayah dari Aceh, Sumatera, Kalimantan hingga Indonesia Timur Kolaborasi sinergi dan kerjasama antara investor EBT Biomasa dan kalangan dunia usaha kehutanan mampu berkontribusi di dalam pengembangan hutan tanaman energi atau HTE Untuk menghasilkan energi listrik sangat besar dengan total investasi yang juga besar Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian Bobby Gavur mengatakan Kolaborasi dan sinergi tersebut akan mampu menghasilkan 32,6 gigawatt Dengan total nilai investasi yang akan mengalir masuk sebesar 52,1 miliar USD Dan mampu menyerap sedikitnya 12 juta orang tenaga kerja Tak hanya itu potensi devisa yang akan dihasilkan melalui ekspor bahan baku biomasa berupa volt pellet juga sangat besar Mencapai 60 juta ton volt pellet dengan nilai ekspor per tahun yang bisa mencapai 90 triliun rupiah Dengan potensi dasyat ini akan mampu membawa Indonesia menjadi pusat energi biomasa dunia Menurut Direktur Utama atau CEO PT Proteh Mitra Perkasa TBK Hutan tanaman energi itulah sesungguhnya energi masa depan yang akan membawa Indonesia menjadi pusat energi biomasa dunia Pihaknya pun sangat yakin dengan potensi sebesar ini akan membawa Indonesia berperan jauh lebih besar Dalam mempercepat tercapainya net zero emission Ketua Umum Api Indroyono Susilo juga menyatakan Sedikitnya 34 perusahaan anggota Api sudah menyatakan minat untuk berinvestasi di bidang ini Bahkan beberapa diantaranya bahkan sudah memasukkannya dalam rencana bisnis mereka Indroyono juga menjelaskan bahwa Api juga siap mendukung program sedisilisasi pembangkit tenaga listrik yang masih menggunakan minyak solar Hal ini terutama ada di kawasan timur Indonesia dan digantikan dengan bahan baku energi biomasa yang biayanya lebih murah dibandingkan dengan harga minyak solar Sementara itu Ketua Dewan Pengurus Mebi Joko Winarno juga menjelaskan Energi biomasa sendiri adalah jenis bahan bakar yang dibuat dengan mengkonversi bahan-bahan biologis Seperti tanaman dan produk-produk pertanian atau perkebunan Untuk mengubah menjadi bahan bakar, energi biomasa umumnya menggunakan teknologi gasifikasi Yaitu suatu proses pengubahan bahan bakar padat secara termokimia menjadi gas Biomasa bisa diubah menjadi listrik atau panas dengan proses teknologi yang sudah mapan Selain biomasa seperti kayu dari kegiatan industri pengolahan hutan, pertanian, dan perkebunan limba biomasa Yang sangat besar jumlahnya pun pada saat ini juga belum dimanfaatkan dengan baik Menurut dia pemanfaatan biomasa sebagai sumber daya energi listrik merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan rasio elektrifikasi Sekaligus mempercepat terwujudnya ketahanan energi nasional Terima kasih telah menonton!